Nah ini Regina lagi puasa gak? Puasa dong. Puasa, nah puasa itu kan sebenarnya menahan lapar, haus, dan juga sesuatu dari luar untuk masuk ke dalam tubuh kita. Tapi gimana ya dengan menyikat gigi? Nah ini kan sempat rame juga ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang gak boleh gitu. Nah apakah memang sikat gigi dapat membatalkan puasa? Berikut penjelasan lengkapnya dalam Ustaz Menjawab. Ah, jadi gak takut bonggut lagi deh. Eh tapi gosok gigi pas lagi puasa boleh gak ya? Apa batal? Hmm, kita tanya Pak Ustadz aja yuk. Pak Ustadz, apa sih hukumnya gosok gigi saat berpuasa? Menggosok gigi di saat berpuasa, pada dasarnya itu tidak membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Tetapi dalam menyikapi hal ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang memakruhkan berdasarkan kondisi waktu yang dilakukan. Di antara ulama yang membolehkan dalam kitab kifayatul akhir, di antaranya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, mereka bersepakat berpendapat bahwasannya hal ini diperbolehkan. Menggosok gigi ketika berpuasa diperbolehkan, baik di waktu pagi hari maupun di waktu siang hari. Hal ini berdasarkan landasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Suatu ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah atau suatu ketika ada yang melihat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah Hamir bin Rabi'ah. Suatu ketika aku pernah melihat Rasulullah, ia sedang bersiwak, menggosok giginya dengan jumlah yang aku tidak dapat menghitungnya dan Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Sementara ada hadis lain yang menguatkan bahwasannya, Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak ketika berbuduhan. Dan dalam kitab Tagliq al-Tahliq, Ibn Hajar al-Sekolani menjelaskan bahwasannya hadis ini tidak membedakan apakah dilakukan dalam kondisi berpuasa atau tidak. Sehingga ketika dalam kondisi berpuasa pun diperbolehkan untuk bersiwak. Para pemirsa ributan SCTV yang Allah muliakan, tetapi ada pendapat lain. Ada ulama yang memakruhkan melihat dari kondisi waktu yang dilakukan, yaitu adalah Imam Aish-Syafi'i. Beliau berpendapat bahwasannya, seseorang yang berpuasa dan melaksanakan atau melakukan bersiwak atau menggosok giginya di waktu siang hari atau setelah waktu zuhur, maka hukumnya ada lemak peruh. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misi. Sehingga berdasarkan landasan hadis ini, bahwasannya Imam Syafi'i menghukumi bahwasannya ketika seseorang melakukan sikat gigi setelah waktu zuhur atau ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari, maka hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena Allah lebih menyukai bau mulutnya orang berpuasa. Ini menandakan bahwasannya lebih baik menurut pandangan Allah SWT, sehingga lebih baik dijaga. Tetapi jangan sampai disalahpahami. Jangan mentang-mentang bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi daripada minyak misi, akhirnya dia tidak menggosok gigi. Jangan sampai salah kita memahami hadis ini. Para pemirsa Liputan 6 SWT yang Allah melihatkan, mudah-mudahan kita bisa tetap menjaga kesehatan mulut kita, dan juga kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh beberapa ulama tadi, sehingga kita betul-betul tetap bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Wallahu'ala miso'ab, mudah-mudahan bermanfaat. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!